Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Diki Saparudin di channel Sapar Berbagi oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara membuat blur background pada foto kalian atau kalau di DSLR itu kayak blur-blur background kayak gitu apa namanya membuat efek-efek di belakangnya jadi ngeblur seperti itu jadi buat ngefokusin objek yang mau kita foto agar backgroundnya blur oke saya kasih contoh terlebih dahulu yang sudah saya edit disini nah ini contoh foto saya dan backgroundnya udah saya blur ini bagian belakangnya seperti ini nah kemudian yang ini dan yang ini oke seperti itu contohnya dan gimana cara membuatnya sangat gampang sekali kalian tinggal download saja namanya adalah aplikasi After Focus Nah yang ini kalian bisa download di playstore dengan gratis oke tapi sebelum lanjut ke cara pemakaian dan tutorialnya jangan lupa untuk like comment and subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat tutorial yang bermanfaat setelah kalian download aplikasi After Focus nya kalian masuk saja langsung ke After Focus kemudian kalian pilih album nah kalau tampilannya seperti ini kalian tinggal cari saya foto yang mau kalian edit misalkan saya mau cari dulu foto yang mau saya edit kita klik bagian yang garis-garis 3 di atas ini kemudian klik gallery kemudian cari foto yang mau kalian edit kan saya mau ngeblurin foto yang ini nah caranya cukup mudah kalian tinggal klik saja tanda panah yang kebawah ini jangan yang ke samping di atas ya tapi ini yang kebawah kalian tinggal klik saja nah jika pilihannya bukan di paling atas ini bukan di sini kalian tinggal pindahkan ke sini ini oke kalau sudah seperti itu ini fungsinya untuk daerah yang ingin dipokuskan bukan untuk yang di blurkannya sekali lagi ini untuk memberikan area yang ingin dipokuskan seperti itu kita mulai ya ini saya contohkan seperti ini misalkan bagian tangan nih sampai wajah sampai sini saya contohkan seperti ini ya nah disini kan nanti ya bakalan udah kayak ngezoom sendiri nah kayak gini kalian tinggal seperti ini saja terus tarik ini daerah yang mau dipokuskan ya nah seperti ini jangan sampai keluar garis yang ini kalian gak perlu terlalu samping gak perlu terlalu tengah juga tapi mengikuti alurnya saja nah seperti ini bagian rambut kan seperti ini maaf kalau agak berantakannya ini saya sebagai sampel dan contoh saja gak perlu lama ngeditnya kenapa saya rekomendasikan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat mudah kayak digunakan nah gak perlu ngeblurin foto kan biasanya di aplikasi lain kan harus ngeblurin backgroundnya dulu dengan manual kayak gitu tapi ini gak perlu nah kalau jadi seperti ini kalian tinggal klik saja bagian yang ini yang tadi itu kemudian klik yang nomor duanya di bagian bawah sini oke setelah itu kemudian kalian klik bagian backgroundnya mau di klik ataupun di beri garis jangan lupa misalkan saya garis garis seperti ini nah jadi si backgroundnya hilang nah seperti ini seperti ini sampai benar-benar bersih sampai benar-benar gak ada merah lagi di bagian backgroundnya karena yang bagian merah ini adalah bagian terfokusnya oke seperti ini kalau sudah kalian tinggal klik next saja yang di atas ini tidak klik next nah hasilnya seperti ini nah jika kalian mau menambahkan efek blurnya kalian tinggal tambahkan disini yang ini nah kalau misalkan mau lebih halus si efek blurnya yang bawah ini kalian pullkan sampai batas pull pokoknya sampai pull saja agar si efek blurnya lebih halus ini saya rasa cukup seperti ini untuk efek blur blur nah dan untuk aperture ini untuk bokeh klik saja yang tanda bokeh ini kemudian kalian tarik sampai pull bokeh biar memberikan efek blur 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 seperti itu bulat seperti itu lebih keren seperti di foto DSLR oke untuk lebih kerennya kalian bisa ubah-ubah filternya nah ini untuk foreground itu bagian depan background bagian belakang dan untuk wall ini untuk semua bagian depan dan belakang nah untuk bagian background kita bisa ubah nah ini akan tetap untuk bagian depannya tidak berubah kalian bisa ubah-ubah bagian belakang agar agar lebih keren misalkan saya pilih yang ini ataupun yang ini bebas itu bergantung kesukaan kalian saya pilih yang ini saja oke kalau sudah seperti ini kalian tinggal klik save saja di bagian atas ini nah jika kalian mau melihat hasil sebelumnya seperti apa kalian tinggal di samping save ini ada tulisan bukan tulisan sih kayak icon pembalik kayak gitu ya yang ini klik nah ini kan yang originalnya dan ini setelah di edit nah jika kalian rapih pas awal tadi bikin tanda garisnya gak usah terlalu tepi juga gak usah terlalu tetengah tapi yang penting pokoknya daerah yang mau dipokuskan itu harus benar-benar memberi jarisnya sebagus agar hasilnya lebih bagus nah ini kan di tepi-tepi ini masih ada yang kena blur kayak gitu oke kalau sudah seperti ini kalian tinggal klik save saja yes tunggu sampai 100% ya sukses gak perlu lama kayak gitu ini kita lihat hasilnya di galeri dengan folder after focus nah ini oke jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan beri masukan di bawah dengan cara komen dan beri hukuman pada saya dengan cara subscribe oke saya rasa cukup sekian tutorial dari saya semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.